Menjadi pelayan tidak mudah. Boten pareng, amarki panjen dengan dereng kristen. Ada yang dengannya. Yang sudah kristen, yang sudah krisma, harus melayani. Anda jadi ketua lingkungan, aduh romo saya ini tidak bisa, aku ini tidak pinter. Ini, ini, ini. Tuhan panggil. Jadi asisten, aduh romo dosa saya ini banyak, asisten imam itu kan suci-suci, ini kan ngenyek. Kasian asisten imam, jangan memfitnah demikian. Jangankan asisten imam, saya dosanya lebih banyak dari asisten imam. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dalam kehidupan bersama masih saja perbedaan itu dibicarakan dan dipertajam bahkan melukai hati seseorang. Karena warnamu putih, aku tidak bisa menerima, sebab warnaku merah. Dan kodrat manusia bisa dikalahkan hanya karena kepicikan pikirannya sendiri. Orang tua, orang tua besan, calon besan tidak menyetujui hati suci dari anak-anaknya. Karena apa? Perbedaan pendapatan. Karena dominasi saya sebagai orang yang terpopuler di daerah ini. Sedangkan kamu dari kelompok dalit, artinya orang yang tidak terpandang, orang yang terbuang. Maka tidak bisa, tidak bisa anakku menikah dengan anakmu. Nah, Saudara-saudariku yang terkasih. Jika ini terus terjadi, maka rusak tatanan kehidupan bermasyarakat kita. Keluarga menjadi tempat suci bagi setiap orang untuk membangun masyarakat. Untuk membangun negeri ini. Jika di dalam keluarga saja sudah ditanamkan kebencian kepada anak-anaknya. Sudah barang tentu yang patut kita perhatinkan sebenarnya adalah kesejahteraan dari anak itu sendiri. Mengapa di mana-mana terjadi teror? Di mana-mana terjadi kekerasan? Soal makan dan minum. Soal kesejahteraan. Dan itu mengalir dari hati yang serakah. Soal pilihan bagaimana saya harus tunduk kepada Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus berhadapan dengan dua kelompok. Pada kelompok pertama, dengan serius, Tuhan aku ingin ikut Engkau. Lalu pada kelompok yang kedua, justru Tuhan yang berinisiatif. Mari ikutlah aku. Jawabannya penolakan. Demikian kita saudara-saudari Tuhan sendiri yang meminta kita untuk mengikuti Dia. Bagaimana? Apakah saya mengikuti Dia karena turunan? Di era dulu, zaman penjajahan atau peralian penjajahan, bongsa walandi yang boleh duduk di sini. Orang pribumi, duduknya di bawah tapi di belakang. Itu terjadi di dalam rumah ibadah. Sekarang, apakah saya mengikuti Tuhan Yesus karena turunan? Atau karena rayuan? Atau karena perkahwinan? Atau memang dari dalam? Maka saya katakan kunci di awal terbangunnya gereja ini diletakkan pada kesucian keluarga-keluarga dan fondasinya adalah motivasi dari dalam. Mari ikutlah aku, ya Tuhan. Karena Engkau yang perintahkan, maka aku yang mengikuti. Karena Engkau mengasihi, maka aku mengasihi. Karena Engkau lebih dahulu melayani, maka aku melayani. Kayaknya halus. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu, menguburkan Bapakku. Dan keras, Tuhan menjawab, permohonannya halus. Tuhan keras mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi Engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu Bapaknya sendiri. Mengikuti Tuhan, melampaui daya kemanusiaan, daya daging. Tapi melepaskan diri dari kungkungan ke dagingan kita. Tuhan Yesus merombak. Supaya kita mengikuti dia dengan ketulusan yang penuh, murni. Ya Tuhan, aku mengasihimu. Ya Tuhan, aku melayanimu. Maka saya kalau dengar, romo agak kesini, para petugas liturgi mulai berkurang. Rasionya tidak masuk. Misalnya empat kali, jumlah umatnya ada tiga ribu. Oh, bukan romo. Bukan tiga ribu. Empat ribu romo. Banyak ya umatnya. Banyak romo umat sini. Belum lagi yang pendatang-pendatang banyak sekali. Karena belum tahu arah pembicaraan kemana. Yang tugas PPU kok mulai berkurang. Yang meningkat sekarang bagus. Kur meningkat. Lektor meningkat. Tapi yang harian militansinya masih perlu ditingkatkan lagi. Kelompok, lektor, perlingkungan. Begitu tugas saya melihat di belakang. Tadi ada Bapak Polisi. Dan saya sangat berterima kasih. Kemarin saya dikunjungi juga BIN dua. Lalu saya juga berterima kasih. Tapi hati saya ternyuk. Karena apa? Kalau sudah dijaga berarti kita sendiri kurang menjaga. Maka aktual apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang itu. Di satu sisi ada orang yang ingin Tuhan aku ingin mengikuti engkau. Menjadi pelayan tidak mudah. Botan pareng. Amarki panjenengan dereng kristen. Ada yang dengungi. Yang sudah kristen. Yang sudah krisma. Harus melayani. Anda jadi ketua lingkung. Aduh romo saya ini tidak bisa. Aku ini tidak pintar. Ini, ini, Tuhan panggil. Jadi asisten. Aduh romo dosa saya ini banyak. Asisten imam itu kan suci-suci. Iki kan ngenyek. Kasian asisten imam. Jangan memfitnah demikian. Jangankan asisten imam. Saya dosanya lebih banyak dari asisten imam. tapi dipakai oleh Tuhan. Motivasinya karena Tuhan mengasih saya dan saya mengasihinya minimal tugas diberikan laksanakan lah. Demikian para suami. Sekarang itu ibu-ibu cantik-cantik. Motif ke gereja sudah pandanglah salib Kristus. Jangan lihat ibu-ibu yang lain. Mesem tidak apa-apa. Tertawa tidak apa-apa. Ini lagi meningkat. Saya sedih menangani dua orang anulasi. Luar kota semua. Konsultasinya ke sini. Mateng aku. Wayai susah. Moroni merini. Satu malam besok cerai. Bayangkan. Ini luar biasa. Kalau kita tidak perhatikan anak-anak dengan baik. Motivasi. Ya Tuhan aku mengikuti engkau. Itu yang jadi kekuatan. Tuhan izinkanlah aku pamitan. Ya sudah ditinggal pergi. Anak-anak waduh. Kalau kita tidak perhatikan anak-anak sudah ditinggal pergi sama anak-anak. Anak-anak ini belajarnya cepat sekali. Saya saja pengetahuannya kalah cepat dengan anak-anak. Dan berani-berani. Hebat-hebat. Dampingilah mereka untuk merasakan kerajaan Allah di mana-mana dan agen yang paling kuat paling cepat anak-anak muda itu lincah. Kita kalau masih terkungkung pada kerajaan Allah hanya untuk para senior maka kita akan ketinggalan dengan anak-anak muda. Mereka ini begitu cepat untuk mewartakan kabar sukacita atau kabar duka. Jika kita memberikan warta sukacita dari Tuhan Yesus maka mereka pun akan dengan cepat untuk mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jangan sampai kita ini merasa diri sebagai korban dan akhirnya mengorbankan orang lain merasa diri orang yang menjadi sakit dan akhirnya menyakiti orang lain itulah situasi yang dialami oleh orang-orang Samaria karena orang-orang Samaria ini tahu Yerusalem adalah kota suci dan orang Samaria tidak suci mereka dipinggirkan disisikan oleh orang Yahudi aku bukan orang Yahudi maka ketika ada orang Yahudi masuk kampung mereka maka ditolaklah Yesus bersama rombongannya apakah kita demikian perjalanan Yesus memandang merencanakan memprogram baru demikian sudah ditolak oleh orang-orang Samaria saudara-saudari murnikanlah semangat imanmu mengikuti Tuhan dalam kesungguhan Ekaristi menjadi kekuatan ya saya tahu maka persiapkanlah sejak di rumah sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan dalam kemurnian hati dan terlibat di dalam pelayanan pelayanan di dalam gereja sudah tidak ada lagi tidak usum nekwong suraboyongarang iren-irenan iri-irian cemburu-cemburu aku sudah tidak dipakai lagi jangan lah membuli diri sendiri di hadapan orang lain tetapi bersuka citalah sebagai orang katolik memeritakan kerajaan Allah di mana-mana dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua amin Tuhan Tuhan Terima kasih.